Baik teman-teman, selamat datang kembali di kelas sastra ya Jadi introduction to literature kemarin Jadi ini adalah video Saya minta teman-teman nanti memperhatikan video dari awal sampai akhir ya teman-teman Kali ini kita akan membahas genre sastra yang kedua yaitu prosa Teman-teman, kita kemarin sudah belajar lumayan banyak ya Mulai dari, kita sudah belajar genre yang pertama yaitu puisi Saat kita ngomongin genre sastra, berarti ada tiga ya Pertamanya puisi, yang kedua prosa, yang ketiga adalah drama Kemarin puisi kita sudah belajar apa itu definisinya seperti apa Kemudian kita juga sudah belajar sejarah singkat dari puisi itu apa Kita juga sudah belajar macam-macam bentuk puisi sampai poetic device-nya apa saja Sampai kita sudah belajar salah satu karya dari William Wordsworth yang berjudul The Solitary River Nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan baru ya teman-teman Yaitu yang berstopik kedua ini merupakan genre sastra yang bernama prosa Jadi apa sih prosa? Jadi hari ini kita akan membahas ya Insya Allah cukup detail tentang apa itu prosa dan elemen-elemen di dalam prosa ya Seperti ini Jadi saat kita ngomongin elemen di dalam prosa, kita akan ngomongin parts of a story Dari dalam konteks fiksi ya nanti, aka part of story Baik teman-teman, saat kita ngomongin prosa dulu, apa sih yang disebut dengan prosa disini ya Disini ada di jelaskan, ada dua tipe tulisan Jadi ada dua jenis tulisan Prosa itu adalah anything that is not poetry or please Jadi gampangnya adalah apapun tulisan apapun Yang bentuknya bukan puisi dan bukan teks drama itu disebut sebagai prosa Ya jadi prosa itu panjang ya Karangan tulisan narasi yang panjang seperti itu ya Narasi tulisan yang bukan puisi dan bukan drama Itu namanya prosa Gampangnya seperti itu ya teman-teman Kemudian prosa itu dibagi menjadi dua kategori Jadi prosa itu dibagi menjadi dua Pertama adalah short story Yang kedua adalah novel Ya jadi short story dan novel Cerita pendek dan novel Nah tales maksudnya kemana mis? Nah tales maksudnya ke sini Keprosa juga ya teman-teman Baik ya kita akan menuju kepada short story dulu Apa sih yang disebut dengan short story ya? Jadi definisi dari short story adalah fictional story That can be read in one sitting Jadi kalau kita ngomongin cerita pendek Ini adalah cerita singkat Ya teman-teman ya Cerita fiksi yang bisa dibaca hanya dengan satu kali duduk Dalam artian teman-teman nongkrong, ngopi, makan, duduk sambil baca cerita itu selesai Itu adalah short story Contohnya apa? Mungkin ada short story dari Rose for Emily Kemudian atau ceritanya dari Iger Alanko ya The case of Amontillado Itu juga short story Tales ya Ini salah satu short story Jadi Anda dibaca itu Sekitar 4-5 lembar ya Atau mungkin 10 lembar selesai Kayak gitu ya Dari short story Short story maksudnya ke Prosa Kemudian jenis yang kedua dari Prosa itu apa? Ada yang namanya novel Novel itu apa sih pengetiannya? Definisinya adalah long prose naratif Must be read in many settings Jadi definisi dari novel adalah Bisa dibilang Prosa yang panjang Tulisan naratif Prosa yang panjang Yang harus dibaca dalam beberapa kali duduk Dalam artian Anda tidak bisa menyelesaikan satu novel Hanya dengan satu kali duduk minum kopi Dan nongkrong gitu ya Karena novel itu long prose naratif Tulisan yang Prosa yang tulisannya panjang Biasanya ada 100 halaman Mungkin 200 halaman Ada 500 halaman Bahkan ada novel yang Yang apa ya Yang halamannya itu sampai 1000 halaman ya Kalau film kita melihat novel-novel Pada era Pada era Akan ke-17 Kayak gitu teman-teman itu ada novel Yang atau mungkin novel-novelnya Charles Stephen Itu ada yang sampai halamannya 1000 halaman ya Teman-teman Oke contoh novel ya Jadi naratif Long prose naratif Kayak gitu Contohnya apa sih kalau novel Nah disini ada Tutel a Mockingbird Dari Harper Lee ya teman-teman Ini juga terkenal Ini adalah karya karsestra di Amerika ya Atau The Great S.B Dari Houghton ya Sorry Kalau The Great S.B itu dari Fitzgerald ya Nah kalau ada Scarlet Letter novel Itu dari Nathaniel Houghton Ini adalah novel Berbeda ya novel dengan perosa ya Kalau misalkan The Case of Amontilado Dari Eja Alanku Ini paling cuma 6-10 halaman ya Kayak gitu ya Tapi kalau ini bisa sampai ratusan Bahkan di atas 1000 halaman ya Novel itu seperti itu Nah kemudian kita akan berbicara tentang elemen Elemen di dalam perosa itu ada apa saja sih Nah saat kita berbicara perosa Kita akan berbicara tentang cerita Saat kita berbicara cerita Kita akan berbicara tentang fiksi Maka dalam kesempatan ini Saya akan menjelaskan elemen-elemen di dalam fiksi Ya teman-teman Maka saya akan diganti slide-nya ke dalam slide yang ini ya Teman-teman Perhatikan ya Five Elements of Fiction Jadi disini Teman-teman Ini adalah Apa ya Elemen dari fiksi itu apa sih ELEMEN-ELEMEN di dalam fiksi Dalam sebuah cerita Di dalam sebuah cerita fiksi Itu pasti ada elemennya Nah elemen-elemennya itu Ada ini Ada sebanyak ini Ada lima ya Teman-teman Disini saya kasih warna Agar anda itu lebih enak Jadi ada lima elemen di dalam fiksi Yang pertama ada plot Yang kedua ada setting Kemudian yang ketiga ada karakter Yang keempat ada point of view Yang kelima ada yang namanya tema Seperti itu ya teman-teman Nah sekarang kita akan Apa ya Berbicara lima elemen di dalam fiksi ini Teman-teman kalau anda membaca sebuah cerita Itu pasti ada elemennya Pasti di dalam cerita itu Pasti setidaknya ada lima unsur ini Ya Teman-teman Ini saya kasih warna hijau Kok enggak bisa ya Intinya itu teman-teman Jadi Kalau anda membaca sebuah cerita Itu pasti ada plotnya Pasti ada settingnya Pasti ada karakternya Pasti ada point of viewnya Pasti ada temanya Seperti itu ya Baik teman-teman Kita akan masuk ke dalam elemen yang pertama Yaitu Kita masuk ke dalam elemen pertama Yaitu plot Ya teman-teman Apa sih yang dimaksud dengan plot ya Ini mungkin enggak agak ini ya teman-teman Oke oke Apa sih yang dimaksud dengan plot gitu Oke Plot itu adalah bahasa Indonesia nya alur Ya teman-teman Kalau kita ngomongin plot ya Itu adalah alur cerita Jadi dia lebih kepada How the author arrange the events Arrange events to develop the basic idea Ya Jadi dia bagaimana Apa ya Plot itu atau alur itu adalah bagaimana Seorang penulis itu Menata Peristiwa di dalam cerita Untuk mengembangkan Ide utamanya atau apa Atau gampangnya Alur itu adalah A sequence events in a story Jadi adalah serangkaian peristiwa Di dalam cerita Biasanya seperti itu ya teman-teman Nah di dalam cerita Plot itu biasanya sudah direncanakan Jadi seorang penulis sebelum dia menuliskan novel Biasanya dia sudah mengira-ngira plotnya Plotnya seperti apa ya Seperti itu Nah Logical series of the events itu Atau Apa ya Serangkaian Peristiwa yang logis itu Biasanya Apa ya Alurnya ada pada awal Ada pada di tengah Dan juga di akhir ya Seperti itu Nah Short story Kalau kita ngomongin cerita singkat Biasanya hanya mempunyai satu plot Hanya mempunyai satu plot saja Ya Yang bisa dibaca hanya dalam waktu singkat Ya gitu Nah kita akan berbicara tentang Hal yang tak kalah pentingnya Yaitu Di dalam plot itu ada lima Lima poin yang harus diperhatikan Ada lima Essential parts Jadi ada bagian-bagian peti di dalam plot Yang harus Anda ketahui Plot yang pertama itu ada namanya Exposition Exposition Atau Apa ya Exposition itu Atau Ini saya mau Ganti warna Gak bisa ya Ya bisa Oke teman-teman Oke Exposition itu Atau bahasanya adalah Pemaparan Atau introduction Exposition itu Letaknya di awal Cerita Ya Kalau teman-teman Nonton film Katakanlah Teman-teman Nonton film Itu biasanya film awal-awal itu Saya ngomong biasanya ya Meskipun banyak film sekarang yang anti mainstream ya Saya bilang mainstreamnya aja Yaitu Kalau kita melihat film Biasanya di awal cerita itu dijelaskan Siapa karakternya Ya Karakternya siapa aja Backgroundnya apa Apakah dia di kampus Apakah dia di sekolahan Apakah dia di perdesaan Apakah dia di perkotaan Apakah dia di laut Dan lain sebagainya Dan juga ada setting Reflectnya Setting itu ya Background Jadi tempatnya itu Dimana ya Jadi exposition itu Alur biasanya Atau alur perkenalan Di dalam sebuah cerita itu Diceritakan Siapa karakternya Ya seperti itu Kemudian backgroundnya Seperti apa Dan juga mungkin Settingnya Tempatnya seperti apa Tahun berapa Biasanya kan Gitu ya Apakah itu Apa ya Mungkin contohnya Misalkan Filmnya Apa tuh Filmnya Scarlet Peter Ya mungkin Mungkin Diceritakan karakternya Si A Si B Salah satunya Pastor Salah satunya Cewek Biasa Katakanlah Kemudian Backgroundnya seperti apa Mungkin adalah Masyarakat pada Abad ke-18 Seperti itu ya Kemudian Settingnya dikasih tahu Oh disitu Dikasih tahu ya Tulisannya tahun berapa Misalkan 1840 Katakanlah Misalkan seperti itu Jadi itu Adalah pemaparan Biasanya ditaruh Di depan ya Seperti itu Setelah pemaparan Biasanya ada yang namanya Rising action Teman-teman Jadi rising action Di sini adalah Bisa dibilang adalah The conflict Is revealed Jadi kalau kita Ngomongin rising action Itu adalah Masalah itu Mulai ditampilkan Ya kan Kan gak mungkin Cerita gak ada Masalahnya ya Nah masalah awal Masalah pertama Itu ditampilkan Di dalam ini Dalam bagian Rising action ini Ya Bagaimana Konflik itu Dimunculkan Seperti itu Nah biasanya Rising action ini Letaknya antara Exposition dan Climax ini Teman-teman Biasanya letaknya Di sini ya Seperti itu Nah rising action Ini teman-teman Otomatis Ngomongin Konflik ya Nah apa sih Yang dimaksud Dengan konflik Di sini teman-teman Jadi konflik Di sini adalah Essential to plot Sangat penting sekali Jadi plot itu Ada konfliknya Mungkin cerita Gak ada konfliknya ya Mesti ada konfliknya Seperti itu Dan lain sebagainya Nah Saat kita ngomongin Konflik itu Ada dua jenis Tipe konflik Ada dua Tipe konflik Teman-teman Di sini ya Ini Saya ganti aja Warnanya Oke Ada dua jenis Konflik di sini Satu adalah Internal konflik Apa itu Internal konflik Internal konflik Adalah The struggle Within oneself Jadi Internal konflik Itu adalah Adanya masalah Yang datangnya Dari internal Jadi Perjuangan Pergolakan Di dalam Diri Si karakter itu sendiri Itu namanya Internal konflik Teman-teman Nah Internal konflik ini Jadi Masalahnya yang ada Itu dari dirinya sendiri Berarti Biasanya Itu karakter utamanya Itu musuhnya Adalah dirinya sendiri Contoh Teman-teman Di sini Kalau internal konflik Di sini ya Jadi Karakter versus The self Versus dirinya sendiri Biasanya Dia itu Berisi tentang Pergolakan Tentang Jiwanya Itu seperti apa Jadi Dia ada masalah Dengan kejiwaannya Apa Dengan Masa lalunya Mungkin dengan Beban-beban Sihisnya Mungkin dengan Physical limitation Tadi ya Teman-teman Kemudian Mungkin Dia Dihadapkan dengan Bebagai macam Pinihan Akhirnya dia stress Dan lain sebagainya Ya Mungkin saat Masalahnya selesai Itulah Dia berhasil Mengalahkan dirinya sendiri Jadi bukan Mengalahkan karakter Tapi mengalahkan diri sendiri Jadi Konflik ada dua Yang pertama Internal Conflik Yang kedua Adalah External Conflik Nah teman-teman External Conflik ini Adalah The struggle With A force Outside One Self Jadi External Conflik Ini teman-teman Masalahnya Itu antara Diri sendiri Dan juga Faktor di luar Dirinya Berarti External Conflik Masalahnya Adalah Si karakter Utama Dengan Hal yang Lain Di luar Dirinya Ada Beberapa External Conflik Disini Teman-teman Ya Saya ganti Dulu warnanya Biar Anda Tidak bingung Nah Disini Teman-teman External Conflik Ini ada Tiga Contohnya Ada Tiga Yang pertama Ada Karakter Versus Karakter Jadi Toko Utama Musuhnya Seorang Karakter Juga Yaitu Musuhnya Seorang Manusia Karakter Versus Karakter Mungkin Kalau Di dalam Film Misalkan Film Hunger Games Mungkin Teman-teman Kan Tau Hunger Games Hunger Games Musuhnya Karakter Utamanya Adalah Si Taknis Everdeen Saknis Everdeen Sama Pita Itu Karakternya Musuhnya Siapa Musuhnya Presiden Snow Misalkan Jadi Karakter Utama Musuhnya Adalah Si Musuhnya Presiden Snow Jadi Karakter Karakter Itu Adalah Struggle Against Other People Jadi Perjuangan Melawan Orang Lain Ya Mungkin Contoh Lain Mungkin Teman-teman Bisa Mencari Contoh Lain Di Film Banyak Hal Misalkan Batman Itu Musuhnya Joker Dan lain Sebagainya Seperti itu Itu External Konflik External Konflik Yang pertama Yang kedua Ada yang namanya Karakter Versus Nature Jadi Musuh Utamanya Itu adalah Bukan manusia Tapi Lebih ke Alam Jadi Musuh Ada Cerita Musuhnya Tidak harus Manusia Musuhnya Bisa jadi Alam Alam Disini Apa saja Jadi Alamnya Disini Ada Hewan Animals Contohnya Apa Mungkin Film Anaconda Atau Film Shark Atau Film Megalodon Film Yang cerita-ceritanya Menceritakan Karakter utama Dengan Hewan Jadi Musuhnya Adalah Hewan Atau Film Buaya Jadi-jadian Atau Apa Intinya Nature Disini Bisa Animals Bisa Weather Weather Itu udara Jadi Film Cerita Yang Mengisahkan Tentang Musuhnya Justru udara Justru Cuaca Nah Cuaca Disini Bisa jadi Contohnya Adalah Film Mount Everest Jadi Ada Pendaki Yang dia Benar-benar Berambisi Pengen Mengalahkan Gunung Everest Dengan Dia Menaiki Puncak Gunung Tertinggi Di dunia Seperti itu Jadi Musuhnya Adalah Cuaca Salju Itu Sebagai Musuhnya Gak ada Orang Lain Cuma Ada Dia Dan Cuaca Itu Nah Kemudian Ada Environment 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 Ini Juga Macem Mungkin Kalau Nonton Film Indonesia Film 5 cm Itu Juga Bisa Dibilang Musuhnya Adalah Environment Sebelumnya Seperti itu Jadi Teman-teman External Faktor Itu Ada Ini Teman-teman Karakter Versus Karakter Atau Karakter Versus Nature Nah Yang Ketiga Yaitu Ada Charakter Versus Society Ada Film Atau Cerita Yang Dimana Apa Ya Musuh Utamanya Musuh Si Pemeran Utamanya Itu Adalah Masyarakat Nah Masyarakat Disini Apa Apa Harus Manusia Tidak Masyarakat Disini Tidak Harus Manusia Meskipun Bisa Manusia Bisa Bisa Manusia Jadi Masyarakat Disini Bisa Diatikan Adalah Perjuangan Melawan Ide Melawan Ideologi Bisa Dibilang Karakter Utama Versus Ideologi Adalah Film PKI PKI Itu Mungkin Toko Utamanya Adalah Jenderal Kemudian Musuhnya Adalah Ideologi Komunis Itu Sendiri Sebenarnya Adalah Musuhnya Bisa Jadi Seperti Itu Jadi Melawan Ideologi Seperti Itu Kemudian Apa Ada Practices Or Custom Of Others Jadi Musuhnya Adalah Kebudayaan Itu Sendiri Mungkin Seperti Itu Jadi Society Ini Isinya Tidak Harus Manusia Tapi Bisa Ideologi Bisa Kebudayaan Itu Sendiri Jadi Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Mereka Saling Mencintai Kemudian Mereka Hamil Di luar Nikah Seperti Itu Dan Karena Si cowoknya Ini adalah Serang Pastur Maka Masyarakat Tidak Menyalahkan Pasturnya Justru Mengantap Si ceweknya Inilah Yang menggoda Pasturnya Dan lain Sebagainya Kemudian Berdasarkan Judaya Pada Waktu itu Bahwa Jika Perempuan Hamil Di luar Nikah Maka 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 Dia dikucilkan Di dalam Masyarakat Kemudian Di dalam Bajunya itu Dikasih emblem Bezinah Seperti itu Itu kan Sebenarnya Itu juga Bisa dibilang Karakter versus Adat Adat Karakter versus Society Baik teman-teman Sekarang kita Masuk Ke dalam Poin Ketiga Di dalam Plot Plot Itu tadi Pertama Ada Exposition Ada Racing Action Racing Action Ada yang Namanya Climax Climax Jadi Climax Climax itu Adalah Puncaknya Climax ini Adalah Puncaknya Sebuah Masalah Ada Racing Action Berarti ada Climax Climax itu Puncak Masalahnya The turning point Of a story Teman-teman Ya Pada Kejadian ini Pembaca itu Wonders What will happen next Pembaca Bertanya-tanya Apa sih Yang akan terjadi Selanjutnya Kan seperti itu Apakah Ceritanya Bakal Terselesaikan Atau tidak Ya Oke Seperti itu Nah teman-teman Di dalam Climax ini Biasanya Ada tiga Fenomena Fenomenanya Apa Satu Biasanya Karakter utama Itu Mempunyai Menerima Informasi Karakter utama Menerima Informasi Misalkan Seperti yang Saya jelaskan Tadi Film Tentang Anakonda Seperti itu Nah film Anakonda itu Toko utamanya Kemudian dia Tahu Bahwa apa Oh ternyata Anakonda itu Tidak Murni Ada Secara Alami Ternyata Anakonda itu Dibuat Manusia Ternyata Ada sekelompok Orang Yang Sengaja Menyiramkan Cairan Biokimia Tertentu Di sebuah Danau Agar Mahluk hidup Di danau itu Menjadi Raksasa Kenapa Mungkin Mau diambil Saringnya Apa Diambil Ratunya Apa Dan lain sebagainya Oh Toko utama sadar Ternyata Oh oke Ternyata Aku selamanya Dikejar Anakonda itu Anakonda itu Bukan kejadian Yang Alami Ternyata Dia dibuat oleh Manusia Jadi adanya Kesadaran Kesadaran Oh Oh Kayak gitu Ya itu Fenomena Pertama Fenomena Kedua Apa Man Character Accept this Information Kemudian Dia oke Dia tahu Informasi Dia menerima Informasi Oke Baiklah Sekarang Aku tahu Mereka Yang membuatkan Seperti itu Meskipun Dia bisa setuju Bisa tidak Yang ketiga Karakter utama Itu bertindak Atas informasi Itu Oke Setelah dia tahu Bahwa Si Anakonda ini Dibuat oleh Sebuah lembaga Lembaga LSM Dimana Ternyata dia Lembaga LSM Itu isinya Teman-temannya Sendiri Jadi kan Shock juga Apa yang akan Dia lakukan Nah Ini dia Man character Acts on this Information Mungkin dia akan Mencoba Konfrontasi Dengan orang-orang itu Atau dia mungkin Akan Meminta bantuan Ke pemerintah Dan lain sebagainya Biasanya klimak Itu isinya Kayak gini Setelah klimak Ada apa lagi Kan gitu ya Setelah klimak Ada apa lagi Setelah puncak masalah Ada yang namanya Falling action Falling action Di sini adalah Mulai Adanya resolusi Mulai ada Pemecahan masalah Masalahnya Mulai turun Mulai reda Resolution Begin Mulai ada Resolusi Pemecahan masalah Jadi Events Atau peristiwa Yang complicated Itu Mulai ada Pemecahannya Seperti itu Nah teman-teman Falling action ini Tapi Falling action itu Meskipun sudah Mulai ada resolusi Tapi belum selesai Masalahnya itu Belum terselesaikan Kan seperti itu Next Nah yang terakhir itu Ada namanya Resolution Atau confusion Setelah ini Mulai ditemukan Cara Oke Ditemukan cara Ternyata Ada Apa ya Ada obat Untuk mengembalikan Atau cairan Untuk mengembalikan Binatang-binatang Yang ada di danau itu Menjadi kecil lagi Seperti menjadi Tidak ganas Itu ya Kemudian ada Resolution Resolution Ini adalah kesimpulan Jadi final outcome Of the events In the story Jadi dia itu adalah Oh setelah Itu ditemukanlah Apa ya Intinya ditemukan Resolusi Dan selesai Masalahnya selesai Kemudian Cairannya itu Ditaruh di danau Dan semuanya Kembali seperti Normal lagi Nah itu resolusi Ya teman-teman Baik saya ulang ya Resolution Saya ulang ya Yang pertama Kalau kita ngomongin Plot itu ada Exposition Ada rising action Ada climaxnya Ada falling actionnya Kemudian disini Ada resolusinya Seperti itu Teman-teman Oke ya Itu plot Plot di dalam Sebuah cerita Nah setelah Cerita itu Ada plotnya Yang berisi banyak Ini tadi itu Kita akan berbicara Tentang setting Atau latar Belakang Teman-teman Setting di dalam Cerita Ya Jadi setting Itu Isinya apa Saja Ya Yang namanya Latar belakang Itu isinya apa Saja Pertama Yuk kita lihat Di sini Setting itu Ada setting Time and location Ada time Dan ada lokasi Lokasi itu ya Tempat ya Takes place ya Setting ini adalah Penggambaran Waktu dan tempatnya Seperti apa Nah ini ya For some stories The setting is important Untuk beberapa cerita Setting itu penting ya Kayak gitu Tapi Untuk 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 beberapa yang lain Tidak penting Jadi intinya setting ini Kadang ada Kadang tidak Lihat Kadang dijelaskan Tempatnya Kadang tidak Kadang dijelaskan Waktunya Kadang tidak Jadi setting ini Kadang ada Kadang tidak Tapi Biasanya ada Gitu ya Baik Saat kita berbicara Setting Teman-teman Kita akan berbicara Banyak hal ini ya Latar belakang Ada apa aja Latar belakang Disini ada Lima Teman-teman Saya jelaskan ya Disini ada Lima Yang pertama Ada place Saya ganti aja Ininya Biar tidak bingung ya Teman-teman Oke Setting yang pertama Ada namanya Place Keterangan Waktu Tempat Ya teman-teman Jadi Place disini Adalah Geographical Location Jadi place disini Lebih kepada Apa ya Kondisi Geografis Dimana Cerita itu Berlanjut Berlangsung Kayak gitu Jadi Ya Teman-teman Tempat itu apa Ya mungkin bisa jadi Di rumah Di laut Gitu ya Kalau film Life of Pi Itu kan berarti Ceritanya di laut Ya Jadi intinya Place ini tempatnya Gimana Yang kedua Ada yang namanya Time Ya teman-teman Ini tak Warnain dulu aja Teman-teman Oke Biar enak Kita lihatnya ya Kayak gini Yang kedua Ada namanya Time Setting of time Ini adalah Historical period Jadi di dalam Cetat dijelaskan Ini periode Historiknya Kapan Gitu loh Jadi Waktu Kapan harinya Tahunnya Dan lain sebagainya Jadi lebih kepada Tahunnya Kapan Oh misalkan Film Film Apa ya Film yang Film Film kolosal Itu ya Film-film kolosal Inggris itu Oh ternyata Ada perang salib Itu tahun berapa Jadi dijelaskan Historical periodnya Berapa Setiap film Pasti Atau cerita Pasti Anda bisa Mengenali Itu tahun Kapan Dibuat Ya teman-teman Nah setelah Setting of time Ada namanya Weather condition Setting Dimana Ada kondisi Alam Jadi Teman-teman Bisa melihat Apakah Waktu itu Hujan Apakah itu Panas Apakah Dia itu Cuacanya itu Berangin Dan lain Sebagainya Ternyata Setting Kondisi Oh mungkin Pas malam-malam Itu hujan Panas Intinya Anda bisa mencari Sendirilah Next Yaitu Ada yang Namanya Setting Social Condition Social Condition Ini Teman-teman Itu Menjelaskan Bagaimana Kehidupan Karakter Setiap Harinya Ya Apakah Dia itu Orang Berada Apakah Dia itu Buruh Apakah Dia itu Boss Orang Bangsa Dan lain Sebagainya Apakah Di dalam Cerita itu Ada Local Colornya Seperti itu Ya teman-teman Contohnya Ada Dialeknya Bagaimana Ini ya Anda bisa melihat Dialeknya Seperti apa Logatnya Bagaimana Bajunya Bagaimana Kalau era Victoria Itu bajunya Bagaimana Menersnya Bagaimana Tata kerangannya Budayanya Dan lain Sebagainya Jadi Social Condition Itu dijelaskan Orang-orangnya Seperti apa Si karakter itu Tinggal di dalam Cerita yang Kesehariannya Seperti apa Budayanya Bagaimana Intonasinya Bagaimana Dan lain Sebagainya Itu namanya Setting Social Condition Next Yaitu Ada Mood And Atmosphere Mood And Atmosphere Ini adalah What Feeling Is Created At The Beginning Of Story Is It Chirpul Or Ir Jadi Saat kita Memangin Mood Atmosphere Itu adalah Perasaan Yang ditimbulkan Yang sengaja Ditimbulkan Oleh Pembuat Cerita Untuk Dirasakan Pembaca Apakah Film itu Cheerful Ataukah Iri Iri Itu mengerikan Jadi kok Cheerful itu Misalkan Oh seneng-seneng Misalkan Kalau Film Final Destination Itu kan Oh mungkin Begitu film Dimulai Itu kan Menggambarkan Anak-anak muda Yang di kampus Yang Pake baju seksi Cantik-cantik Ngata-ganteng Duduk Halaman Mereka Bercanda Ketawa Makan bareng Itu kan Cheerful Atau Iri Iri itu Mengerikan Mungkin Teman-teman Sering melihat Juga Film-film Terutama Film-film Hollywood Yang dari Awal Cerita itu Sudah langsung Bunuh-bunuhan Sudah langsung Tembak-tembakan Pecelan-pecelan Apa Intinya Yang mengerikan Baru setelah itu Nanti tiba-tiba Pagi Kemudian Suasana Yang Cerah Dan lain sebagainya Jadi itu dia Teman-teman Setting itu ada Lima ini Baik setelah Setting Kita akan Masuk ke dalam Yang namanya Karakter Oke Saya ganti Warnanya Lagi Oke Teman-teman Jadi Di dalam Unsur Elemen Di dalam Fiksi itu Ada plot Pasti ada Alu Yang kedua Ada setting Nah yang ketiga Pasti ada yang namanya Karakter Karakter itu Ya tokoh ya Seperti itu Teman-teman Ya Teman-teman Perhatikan Ada dua Meaning Dari Karakter Karakter itu Mempunyai Arti Dua Perhatikan There are two meanings Of character Satu A person In fictional story Jadi Apa ya Karakter itu Mempunyai dua makna Yang pertama adalah Orangnya Yang ada Di dalam Cerita fiksi itu Jadi orangnya Ya misalkan Dalam film Hunger Games Ya Siapa Karakter di dalam Fiction story itu Agneseverdeen Itu orangnya A person in the store Yang kedua Qualities of a person Bagaimana Kualitas dari Si person itu Jadi Character and Characterization Bahasanya begitu Karena karakter Orangnya Kalau Qualities of a person Oh berarti Si agneseverdeen Orangnya Tangguh Orangnya Cantik Kuat Pintar Dan orangnya Emosional Dan lain sebagainya Itu namanya Qualities of a person Atau Karakterisasi Seperti itu Teman Baik ya Sekarang kita akan Masuk lagi ke Kita akan Masuk ke sini Teman-teman Di dalam Karakter itu Kalau kita berbicara Karakter yang Sifatnya manusia People in work People Di dalam cerita itu Itu dibagi menjadi Ini teman-teman Kita berbicara Karakter di dalam Cerita Atau karakter orang Kita berbicara Ini Ada yang namanya Protagonis Ada yang namanya Antagonis Atau Antagonis Membacanya gitu ya Teman-teman Ada dua Teman-teman Perhatikan Protagonis adalah Clear center Of story Yaitu Cerita Yaitu adalah Tokoh Dimana Cerita itu Berpusat Kepada dia Betul Ya Jadi Protagonis itu adalah Bisa dibilang Tokoh utama Bukan Tokoh baik Ya teman-teman Karena apa Tokoh utama Belum tentu Baik Gitu ya teman-teman Bisa jadi penjahat utama Itulah yang menjadi Tokoh utamanya Ya gitu ya Jadi kalau Anda Ngomongin Protagonis itu Bukanlah Tokoh yang baik Tapi tokoh utama Kan film kan Semua tidak Ngomongin orang Baik ya teman-teman Ada film yang Ngomongin orang Yang buruk ya Gitu ya Contohnya Teman-teman Kalau Protagonis ini Intinya Tokoh utama Dia yang menjadi Pusat dari cerita Nih All major events Are important To this character Jadi semua Peristiwa-peristiwa Penting Itu Berputar Melalui Karakter ini Ya Seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau teman-teman Tau kan film Boneka Serem Yang Cangki itu ya Nah Cangki itu Tokoh utamanya Padahal Cangki kan Jahat ya Cangki kan Membunuh ya Membunuh orang-orang ya Cangki itu ya Tokoh utamanya Bahkan di filmnya pun Covernya pun Covernya si boneka itu Si Cangki itu Jadi Cangki itu adalah Protagonis Atau Tokoh utama Bukan Tokoh baik Jadi tidak ada Namanya tokoh baik Tokoh buruk Adanya tokoh utama Dan Lawan dari tokoh utama Setelah itu Teman-teman Ada namanya Antagonis 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 adalah Opposition Atau Enemy of the main character Jadi Antagonis ini Teman-teman Adalah Musuhnya Dari Tokoh utama Pertanyaannya Jika Tokoh utamanya Aja penjahat Berarti Musuhnya Siapa Berarti Musuhnya kan Polisi ya Oh Dalam film Cangki itu Kan Tokoh utamanya Cangki Berarti Musuhnya Cangki Siapa Polisi Harusnya kan Polisi baik Jadi teman-teman Jangan terjebak Pada definisi Tokoh baik Dan tokoh buruk Jadi Pertanyaannya adalah Tokoh utama Antagonis Musuhnya Tokoh utama Tergantung Kalau Tokoh utamanya Baik Berarti Tokoh baik Tapi kalau Tokoh utamanya Jahat Berarti Musuhnya Orang baik Jangan terkecoh Baik Itu adalah Pengertian Karakter Jika karakternya Itu bersifat Orang Nah Bagaimana Dengan Karakteristik Of a Karakter Karakteristik Dari Karakter Atau Karakterisasi Itu bisa Dilihat Dari mana Dari His or Physical Appearance Karakterisasi Kan ini Ada Quality Of a Person Qualities Of a Person Atau Karakterisasi Itu bisa Dilihat Dari Physical Appearance Physical Appearance Itu adalah Penampilan Secara Fisiknya Seperti Apa Apakah Dia Cantik Apakah Dia Tidak Terlalu Cantik Apakah Pendek Dan Sebagai Gemuk Dan Sebagainya Yang kedua Adalah What He Or She Says Apa Yang Dia Katakan Bagaimana Dia Ngomong Things Feel Streams And What He Or She Does Or Does Not Do Apa Yang Dia Biasa Lakukan Apa Yang Dia Katakan Itu Kan Bisa Terlihat Dia Orangnya Karakternya Bagaimana Terlihat Dari Cara Dia Ngomong Cara Dia Berfikir Dia Merasakan Mimpian Seperti Dan Sebagainya Nah Karakterisasi Juga Bisa Dilihat Dari Mana Dari What Others Say About Him Or Her Or How The Others React To Him Or Her Jadi Karakterisasi Bisa Dilihat Dari Apa Yang Orang Lain Itu Katakan Tentang Dia Atau Orang Lain Itu Berfikir Tentang Dia Atau Orang Lain Itu Bereaksi Terhadap Dia Itu Gimana Dia Baik Langsung Kedalam Karakter Sifat Apa Karakter Di Dalam Cerita Teman Teman Karakter Di Dalam Cerita Itu Mengalami Yang Namanya Perkembangan Atau Perubahan Teman Teman Jadi Ada Yang Namanya Karakter Itu Bisa Berubah Belum Tentu Di Dalam Cerita Sewaktu Cerita Awal Itu Karakter Orang Baik Belum Tentu Begitu Cerita Berakhir Orangnya Menjadi Baik Oh Sorry Orangnya Masih Baik Bisa Jadi Pas Awalnya Baik Begitu Dia Mengalami Masalah Pada Akhir Cerita Dia Menjadi Penjahat Ya Kayak Itu Jadi Karakter Itu Mengalami Perubahan Yang Pertama Adalah Raum Karakter Saya Kasih Warna Berbeda Ada Namanya Raum Karakter Karakter Yang Sifatnya Itu Berubah Raum Kedua Ada Flat Karakter Flat Karakter Dia Otomatis Mempunyai Satu Karakter Tidak Berubah Sampai Akhir Tiga Dynamic Character Dia Dinamis Naik Turun Naik Turun Dia Berkembang Seiring Berjalannya Cerita Yang Ketik Yang Keterakhir Ada Static Character Jadi Dia Tidak Berubah Statics Bisa Dibaca Karakter Raum Fully Developed Personalities And Affected By Stories Event Jadi Raum Itu Jadi Karakter Benar Benar Mengembangkan Personalitas Ya Jadi Karakter Itu Bisa Belajar Bisa Berkembang By The End Of The Story Mungkin Dari Yang Awalnya Cupu Menjadi Orang Yang Brilliant Itu Namanya Raum Characters Ya Seperti Nah Ngomong-ngomong Karakter Ini Biasanya Karakter Ini Akan Lebih Meyakinkan Jika Mereka Menyerupai Karakter Asli Pada Kehidupan Asli Ada Being Consistent Ada Motivated Dan Lifelike Next Yaitu One Dimensional Character Jadi Dia Flat Itu Ya Sudah Orangnya Tidak Punya Emosi Dalam Artian Kayak Squidward Kan Flat Orangnya Kalau Ceber Ceber Tidak Flat Intinya Dia Orangnya Flat Jadi Karakternya Tidak Berubah Dari Awal Sampai Akhir Dia Tidak Mengalami Perubahan Karakter Itu Namanya Flat Dynamic Dynamic Ini Adalah Karakter Yang Mengalami Yang Berkumbang Yang Berubah Dan Berkembang Seiring Jalannya Cerita Dinamis Dia Terakhir Adalah Static Static Adalah Ya Itu Ceritanya Tidak Apa Si Orangnya Ini Statis Ini Si Karakter Itu Tidak Berubah Sama Sekali Ya Statis Di Dalam Cerita Ya Ada Empat Ini Next Teman Teman Kita Masuk Dalam Point Of View Ini Mungkin Agak Banyak Teman 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 40 Menit Saya Lanjutkan Aja Teman Teman Karena Tinggal Sedikit Oke Ada Yang Namanya Point Of View Point Of View Ini Bahasa Indonesia Adalah Sudut Pandang The Angle From Which The Story Is Sudut Sudut Pandang Dari Mana Cerita Itu Disampaikan Nah Teman Teman Pasti Sudah Pernah Belajar Ya Teman Teman Point Of View Itu Ada Yang Namanya Lima Ya Disini Mungkin Teman Teman Sering Dengarnya Ada Tiga First Person Point Of View Sudut Pandang Orang Pertama Sudut Pandang Orang Kedua Sudut Pandang Orang Ketiga Kemudian Ada Namanya Innocent Eye Atau Naive Narator Ada Namanya Stream Of Consistence Jadi Di Dalam Point Of View Ini Ada Lima Hal Yang Teman Teman Perhatikan Ya Seperti Itu Kita Bahas Satu Ya Oke First Person Of Point Of View Itu Ciri Ciri Bagaimana Jadi Sudut Pandang Orang Pertama Itu Adalah Ceritanya Itu Told By The Protagonist Or Ketiga Interactive Post Be The Interested And Other Interested Apanya Gini First Person Point Of View Itu Ceritanya Diceritakan Langsung Oleh Tokoh Utama Biasanya Speakers Menggunakan Pernama I Me We Tokoh Utama Kan Gak Harus Satu Ya Teman Teman Ya Kalau Misalkan Film Nya Tokoh Utamanya Hunger Game I Atau Me Itu Adalah Masih First Person Kalau We Berarti Misalkan Dono Casino Indro Berarti Kan Tidak Karena Tokoh Utamanya Tidak Berarti Ngomongnya We Kami Melihat Dan Sebagainya Jadi First Person Point Of Ini Semua Pembaca Itu Bisa Merasakan Cerita Melalui Mata Dan Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Ini Biasanya Di Dalam Novel Menggunakan Kata I Me Atau We Seperti Next Yaitu Second Person Point Of View Second Person Point Of View Ini Adalah Sudut Pandang Orang Kedua Ini Story Told By Narator Nah Teman-teman Jadi Cerita Yang Ngomongi Sudut Pandang Orang Kedua Ini Cerita Yang Diceritakan Si Narator Kita Tidak Tahu Narator Siapa Si Narator Bercerita Tentang Puku Utamanya A B A C Ya Who Adress The Reader Or Some Other Some You Speaker Use Pernama You Biasanya Kayak Gini Biasanya Narator Ini Akan Ngomongin Pake You Your Atau Yours Contohnya You Wake Up To Discover That You Have Been Robbed Of All By The By The Oke Teman-teman Jadi Second Person Point Of View Ini Atau First Person Of Point Of Ini Sering Ada Di Dalam Cerita-ceritanya Eger Alan Poe Yang Sastrawa Dari Amerika Sering Pake Ini Second Person Point Of View Diceritakan Oleh Narator Bukan Toko Utama Jadi Narator Ngomongin Toko Utama Itu Namanya Second Person Next Ada Third Person Sudut Pandang Orang Ketiga Perhatikan Sudut Pandang Orang Ketiga Ini Told By Narator Who Is All The Action Ini Ngomongin Narator Ya Yang Ngomong Adalah Narator Yang Tahu Semua Peristiwa Ya Bedanya Sama Di Atas Apa Kalau Di Atas Second Person Itu Dia Adress The Reader Dia Menyapa Reader Dan Readernya Itu You Digituin Kayak Itu Di Sini Second Person Ini Si Narator Ini Dialah Yang Mengetahui Semua Kejadian Bahkan Kejadian Yang Terjadi Di Dalam Hati Pikiran Yang Ada Di Dalam Nah Itu Teman Teman Bahkan Yang Ada Di Dalam Hati Pun Narator Tahu Biasanya Person Ini Menggunakan Kata He She It They His Her It Dan Juga Their Nah This Person Maybe A Character In The Story Maybe Belum Tentu Third Person Ini Dibagi Menjadi Dua Yang Satu Adalah Limited Third Person Yang Ketika Adalah Omnisian Third Person Point Of View Jadi Limited Ini Adalah Readers Hanya Bisa Melihat Apa Yang Narator Lihat Intinya Begitu Saja Bagaimana Dengan Omnisian Omnisian Adalah God Light Jadi Narator Tahu Semuanya Ya Kayak Gitu Bahkan Dia Can Move From One Character Bahkan Dia Tahu Bahkan Dia Itu Bisa Beralih Dari Pikiran Karakter Yang Satu Ke Karakter Yang Lain Ya Seperti Itu Biasa Biasanya Certanya Ejar Alanku Pake Yang Ini Juga Nomor Empat Point Of Yang Keempat Yaitu Innocent Eye Atau Naif Naractor Innocent Eye Itu Biasanya Story Itu Taut Through Children Eyes Cerita Itu Cerita Itu Diceritakan Melalui Mata Si Anak Sang Anak Ya Dalam Artian Apa Dan Genal Judgment Is Different From Death Of An Eye Jadi Adalah Justifikasi Atau Cara Pandang Si Narator Itu Beda Dengan Cara Pandang Narator Orang Yang Dewasa Itu Namanya Innocent Eye Seolah Olah Itu Anda Melihat Cerita Itu Dari Perspektif Anak Kecil Nah Itu Innocent Eye Next Yaitu The Stream Of Consciousness Yaitu Cerita Yang Story Told Sound The Readers Only Experience A Character Thoughts And Reactions Cerita Diceritakan Sehingga Readers Para Pembaca Ini Hanya Experience Mengalami Atau Merasakan Apa Ya Jadi Pemikiran Si Karakter Dan Reaksi Di Dalam Karakter Oke Teman Begitu Ya Sekarang Kita Akan Masuk Kedalam Poin Yang Terakhir Dalam Sebuah Cerita Yaitu Ada Yang Namanya Tema Teman Teman Sebuah Cerita Itu Pasti Ada Yang Namanya Tema Orang Mungkin Cerita Orang Gak Ada Temanya Tema Itu Sentral Message Ya Atau Message Atau Pesan Utama Yang Yang Ada Di Dalam Cerita Pesannya Apa Apakah Itu Tentang Kebaikan Biasanya Apakah Moral Story Kayak Gitu Ya Dan Lain Sebagainya Jadi Tema Ini Adalah Message Utama Atau Pesan Utama Atau Musim Misalkan Pesan Utama Adalah Kebaikan Atau Dia Tentang Pesan Utamanya Adalah Tentang Jangan Mempercayai Teman Dekat Atau Bagaimana Seperti Temanya Apa Tema Cinta Tema Persahabatan Tema Orang Tua Dan Lain Sebagainya Itu Ya Teman Teman Jadi Maybe The Author Start On The Topic Of Human Nature Oke Nah Tema Seperti Ini Story Title Usually Emphasize What the author Is Saying Biasanya Tema Itu Bisa Anda Dapatkan Dari Titlenya Cerita Itu Contohnya Film Anaconda Judulnya Anaconda Berarti Temanya Apa Temanya Tentang Anaconda Itu bisa Menjadi Ya Intinya Judul Cerita Atau Judul Film Itu Merepresentasikan Temanya Kemudian Ada Various Figures Of Speech Ada Beberapa Bermacam Macam Apa Ya Kayak Semacam Figurative Language Ada Symbol Ada Illusion Ada Symi Ada Metaphor Ada Hyperbol Atau Ironi Seperti Itu Nah Penggunaan Figures Of Speech Atau Figurative Language Ini Itu Bisa Dilakukan Digunakan Untuk Menganalisa Temanya Apa Nah Ini Contoh Contoh Tema Yang Biasa Muncur Di Dalam Karya Sastra Malaupun TV Contohnya Apa Temanya Nah Ini Kita Lihat Disini Bahwa Things Are Not Always As They Appear To Be Bahwa Apa Segalanya Tidak Selalu Sesuai Apa Yang Kamu Lihat Jadi Apa Yang Kamu Lihat Baik Belum Tentu Itu Baik Nah Tema Love Is Blind Cinta Itu Buta Tema Next Believe In Yourself You have To Believe In Yourself Next People Are Afraid Of Change Orang Itu Takut Dengan Adanya Perubahan Atau Don't Judge The Book It's Cover Mem Jadi Tema Itu Harus Berupa Frase Atau Harus Berupa Kalimat Tidak Harus Tema Itu Sifatnya Bisa Kata Atau Love Juga Udah Bisa Tapi Kalau Kamu Mau Kamu Lebih Detail Kamu Bisa Menjadi Temanya Itu Berupa Frase Misalkan Apa Believe In Yourself Kalimat Love Is Blind Dan Lain Sebagainya Ya Teman Teman Baik Teman Teman Terasa Cukup Sekian Ya Ini Sudah Hampir Satu Jam Jadi Kita Sudah Ngobrol Apa Itu Yang Namanya Five Elements Of Fiction Ya Ada Lima Elemen Di Dalam Fiksi Pertama Itu Ada Plot Ada Setting Character Point Of View Dan Tema Jadi Sebuah Cerita Fiksi Kita Ngomongin Novel Ngomongin Novel Berarti Kita Ngomongin Genre Sasa Yang Sifatnya Prosa Jadi Kalau Kita Ngomongin Five Element Of Vision Itu Satu Ada Plot Alur Cerita Plot Ada Lima Exposition Rising Action Climax Falling Action Resolution Yang Kedua Ada Setting Setiap Cerita Pasti Ada Setting Setting Tempat Setting Waktu Setting Kondisi Udara Sosial Umur Dan Lain Sebagainya Yang Ketiga Ada Namanya Karakter Sebuah Cerita Pasti Ada Karakter Nah Karakter Ini Bisa Diartikan Dua Satu Orang Orang Yang Main Di Dalam Cerita Dan Juga Kualitas Dari Orang Character Or Character Next Ada Sudut Pandang Atau Point Of View Ada Lima Sudut Pada Orang Pertama Orang Kedua Ketiga Innocent Eye Atau Stream Of Consciousness Yang Terakhir Ada Namanya Tema Setiap Cerita Mesti Ada Temanya Nggak Mungkin Nggak Ada Tema Dan Teman-teman Kalau Misalkan Ada Bioskop Sepuluh Orang Kemudian Dari Sepuluh Orang Itu Nonton Bareng Dari Awal Sampai Akhir Dengan Film Yang Sama Begitu Film Selesai Tema Yang Didapatkan Dari Masing-masing Orang Itu Bisa Saja Berbeda Sudah Pandangnya Bisa Saja Berbeda Mungkin Orang Pertama Ah Itu Bukan Tema Cinta Itu Tema Orang Tua Nah Kenapa Itu Ngomongin Gini-gininya Beda lagi Orang Kedua Bilang Tema 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 Bisa Berbeda Maka Teman-teman Interpretasi Dari Masing-masing Orang Terhadap Satu hal Itu Pasti Berbeda Karena Setiap Orang Mempunyai Apa Alur Pemikiran Sendiri-sendiri Setiap Orang Mempunyai Background pembacaan terhadap suatu suatu masalah, suatu karya atau suatu teks itu sendiri-sendiri orang itu mempunyai reader background masing-masing jadi apa yang dia lihat meskipun filmnya sama jadi sepuluh orang itu bisa jadi temanya berbeda-beda baik teman-teman, saya rasa cukup kesihian ya untuk kita ngobrolin tentang elemen of fiction di dalam sebuah cerita di dalam novel novel maksudnya ke prosa prosa maksudnya ke dalam genre sasta, saya rasa cukup kesihian teman-teman, semoga teman-teman bisa belajar sesuatu hari ini dan kemudian insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih, bye